Kita masuk kepada materi struktur bumi Tapi sebelumnya jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya Kalau tidak mengerti boleh di komen di bawah Biar kita bisa diskusi Struktur penyusun bumi yang pertama litosfer Adalah lapisan terluar kulit bumi yang disusun oleh SIAL Yaitu lapisan kulit bumi yang tersusun dari logam silium dan aluminium Dalam bentuk senyawanya SIO02 dan AL203 SIO2 dan AL2O3 Kemudian ada SIMA yaitu lapisan kulit bumi yang tersusun dari logam-logam silium dan magnesium Kalau dalam senyawanya rumusnya adalah SIO2 dan MGO Nah disini bisa diperhatikan bagaimana gambaran dari struktur bumi akan kita pelajari lebih luasnya nanti ke belakang Nah lapisan pertama itu adalah litosfer Lapisan terluar dari kulit bumi Kemudian adalah lagi astenosfer Yaitu lapisan yang berada di bawah lapisan litosfer Lapisan ini berbatuan cair dan merupakan bahan plastis dengan suhu dan tekanan tinggi Batuan-batuan yang ada di lapisan ini bergerak dan mengalir seperti cairan Kemudian ada mesosfer Lapisan panas yang memiliki tekanan yang lebih tinggi Lalu ada baris fer atau disebut juga dengan inti Lapisan inti bumi yang tersusun dari nikel dan ferum cair Nah disini bisa anda lihat kita perjelas gambarnya Ini adalah lapisan kulit bumi Ada litosfer Kemudian astenosfer Mesosfer Lalu ada outer core Berarti bagian di luar inti dan ada inti dalam Nah dengan nama lainnya juga ada nanti mantel dan inti dan ada juga kulit bumi Usun penyusun kulit bumi yang pertama itu Ada oksigen, ada silikon, aluminium, iron, ada kalsium, ada sodium, potasium dan berbagai macam elemen lainnya Totalnya ada 100 ya Kemudian batuan penyusun litosfer Ada batuan beku, batuan sedimen dan batuan metamorf Batuan beku contohnya batuan tubir atau beku dalam, batuan korok, batuan efusif atau beku luar Batuan sedimen, ada klastis, orgais, ada kemis Lalu ada batuan metamorf Contohnya thermal atau kontek, ada dinamo dan ada pneumatolitis Nah ini proses pembentukannya Bagaimana siklus dari pembentukan lapisan tersebut Nah ini contoh batuan beku, ada batuan basal, kemudian andesit dan riolit Lalu ada batuan sedimen, ada arkosi, ada koal, konglomerat dan lagnet Lalu ada batuan metamorf, ada gneis, dolomit, serpentin dan skitz Nah ini dia siklus batuan yang telah ada di awal tadi Nah disini kita lihat berbagai macam garam Atau gravel sand silmode clay atau sol yang ada di permukaan bumi Kemudian itu biasanya disebut dengan sedimen Lalu dia akan mengalami dekomposisi atau melebur Kemudian dia akan membentuk sedimen rock Bisa jadi juga dia akan langsung kebentuk sedimen Dan juga jika seandainya dia akan melakukan metamorfosis Dia akan membentuk metamorfosis rock Nah kemudian karena tekanan Lalu dia akan keluar melalui proses vulkanik Dan kembali lagi ke daratan Terkadang ada kembali lagi ke masuk ke dalam mahmal Atau ke dalam perut bumi Nah ini proses dari vulkanisme Ada yang dinamakan intrusi atau aktivitas mahmal Yang masih berada di dalam lapisan kulit bumi Ada ekstrusi Di antaranya adalah efusif Erupsi yang terjadi dengan tekanan rendah Dan sifat mahmanya cair Lalu ada eksplosif Erupsi yang terjadi dengan tekanan mahmal yang sangat tinggi Dan mahmanya itu bersifat lebih kental Ini dia intrusi Mama yang bergerak ke segala arah Dan masuk melalui celah-celah lapisan kulit bumi Di sini juga terdapat lapisan-lapisan dari bumi sendiri Ini contoh dari erupsi eksplosif Tekanannya kuat dan menghasilkan mahmal yang agak cair Ini yang efusif Mahmanya lebih bersifat kental Jadi tekanannya juga kuat Tapi mama yang keluarnya adalah bersifat kental Dia keluar dari dalam perut bumi Gempa Gempa yaitu getaran permukaan bumi Yang disebabkan oleh kekuatan-kekuatan dari lapisan kulit bumi Jadi gempa itu juga dapat diklasifikasikan Berdasarkan penyebab dan bentuknya Berdasarkan penyebab itu ada tektonik, vulkanik, dan rutuhan Sedangkan bentuk epicentrumnya ada sentran dan linier Alat pengukur gempa sendiri adalah Sesmograf vertikal dan sesmograf Terima kasih telah menonton!